Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau sharing tentang cara merebus ayam merah Seperti yang kita tahu ayam merah adalah ayam petelur yang sudah tidak produktif lagi Atau umurnya sudah tua Sehingga dagingnya ini sangat alot seperti ayam kampung Kalau kita masak terus pasti akan membutuhkan waktu yang lama Dan tentunya kita akan boros gas Tapi jangan khawatir dengan cara ini kita akan menghemat gas Yuk simak terus videonya ya Pertama-tama didihkan air dalam panci yang ada tutupnya Kira-kira nanti daging ayamnya bisa terendam semua Kemudian masukkan jahe yang sudah dikeprek Aku pakai jahe yang agak besar Ini berfungsi untuk menghilangkan amis dari daging ayamnya Masukkan garam secukupnya biar nanti ayamnya terasa gurih Kalau airnya sudah benar-benar mendidih Masukkan ayam merah ataupun ayam kampung yang mau direbus Pastikan ayamnya terendam air semua Kemudian tutup sampai airnya mendidih lagi Gunakan api paling besar ya teman-teman Kalau airnya sudah benar-benar mendidih seperti ini Panci harus ditutup serapat mungkin ya Ini karena panciku pernah jatuh ya teman-teman Setelah lima menit nanti kita akan matikan apinya Kemudian diamkan selama 30 menit Biarkan panci tetap dalam keadaan seperti ini Dan jangan dibuka-buka Nah disini kita akan memanfaatkan uap yang terjebak di dalam panci Yang sangat panas ini untuk mematangkan si ayam merah ini Hampir mirip dengan presto ya teman-teman Tapi ini menggunakan panci biasa Setelah 30 menit kita nyalakan kembali apinya Untuk pemanasan yang kedua ini kita masak selama 7 menit Dan masih dalam keadaan tertutup rapat Setelah 7 menit matikan apinya Diamkan lagi masih dalam keadaan tertutup rapat seperti ini Karena ini aku tinggal jadi ini airnya sampai dingin ya teman-teman Oke yuk kita lihat seperti apa hasilnya Airnya sudah banyak berkurang dan keluar juga minyak-minyaknya dari si ayam ini Cara memasak seperti ini disebut juga dengan metode 537 Entah siapa yang menemukan teknik memasak seperti ini Tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita Jadi bisa menghemat gas Teknik ini juga bisa kita gunakan untuk memasak daging Kacang hijau, bubur mutiara dan masih banyak lagi Metode ini hanya sampai bahan itu siap untuk dimasak sesuai keinginan kita ya teman-teman Jadi masih ada proses selanjutnya Misalnya mau dibikin opor, gulai atau yang lainnya Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah